Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat kerja tahunan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi sekaligus menyerahkan santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi kepesertaan Korpri 2023 serta pembentukan LKBH Korpri di Gedung Mahligai Bank Jambi pada Senin 19 Juni. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Fadila Agani pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi anggota Korpri yang sudah memberikan sumbangannya karena asuransi ini sumbangan daripada semua anggota Korpri. diharapkan melalui santunan ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan itu Gubernur Al-Haris minta kepada seluruh anggota Korpri Jambi agar terus meningkatkan santunannya agar wadah ini mampu mesejahterakan anggota Korpri di Jambi. Korpri Jambi Al-Haris minta kepada seluruh anggota Korpri. Saya kira ini bagus saya kira. Karena kalau ASN meninggal, kalau kita hitung, itu kecil betul usaha santunan dari kemarin. Sehingga saya membangun. Bagi pensiunnya yang ada, tas pennya, nah maka sedikit banyak, kalau ini kita berikan kepada mereka, itu akan mengurangi beban mereka. Korpri Jambi Al-Haris minta terus pada seluruh anggota Korpri Jambi ini agar terus meningkatkan santunannya. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Jambi Muhammad Syahrul mengatakan atas dukungan Gubernur Jambi melalui sekda sebagai Ketua Korpri telah melindungi para ASN di lingkup Provinsi Jambi. Dia mengatakan program ini merupakan gerakan yang luar biasa untuk keanggotaan Korpri untuk mendapat santunan itu. Syahrul berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi segera mendaftar keanggotaan Korpri-nya ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Sembangan tali asing yang disampaikan Pak Gubernur tadi dialihkan ke BPJS Ketenaga Kerjaan yang selama ini dapat Rp1.500.000 untuk ASN sekarang sudah mendapatkan Rp42.000.000 dengan inguran tadi Rp30.000.000 per orang Rp16.800.000. Ini bukti kepedulian Pak Gubernur, kepedulian Pak Syedda selaku Ketua Korpri yang memesehatkan masyarakatnya dan ini pertama kali se-provinsi Jambi. Rian Chen Chen, JAK TV melaporkan